Akhirnya Cerazirich Bandung Doni Salmanan muncul menggunakan baju tahanan pada Selasa, tanggal 15 Maret tahun 2022. Doni Salmanan adalah tersangka dugaan kasus penipuan, berita bohong, dan pencucian uang terkait aplikasi Quotex. Quotex merupakan platform binari auksian berkedok trading yang ilegal di Indonesia. Doni Salmanan dilaporkan ke polisi karena menjadi afiliator Quotex yang diduga menikmati keuntungan dari kerugian member. Member yang dimaksud adalah orang-orang yang bermain binari auksian di Quotex melalui link afiliasi Doni Salmanan. Dalam konferensi pers yang digelar polisi, seperti dalam siaran langsung YouTube Cumi Cumi, Doni Salmanan disebut mendapatkan 80% keuntungan dari kekalahan member. Selama jumpa pers bares krim Polri, Doni Salmanan pun berdiri menghadap ke belakang. Doni Salmanan pakai baju tahanan, YouTube Cumi Cumi. Ia mengenakan pakaian oranya yang merupakan baju tahanan polisi. Setelah polisi selesai memberikan keterangan dan menjawab pertanyaan awak media, Doni pun balik badan. Ia berdiri tegap dan mengambil mikrofon untuk memberikan keterangan. Ia tampak memakai masker hitam dan berbicara lancar di depan awak media. Tidak terlihat ekspresi kesedihan atau malu dari cerazi Rich Bandung itu. Ia justru melontarkan kata-kata pemintaan maaf secara lancar dan tegas, termasuk memohon doa untuk keringanan hukuman. Berikut ini pernyataan lengkap Doni Salmanan. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengenal dunia trading binari option, forex, kripto, dan lain sebagainya. Besar harapan saya masyarakat Indonesia dapat memaafkan kesalahan saya. Saya juga memohon doanya kepada teman-teman semuanya di seluruh Indonesia ini agar sanksi terhadap saya bisa diringankan untuk masyarakat Indonesia juga hati-hati kepada trading-trading ilegal, katanya. Terima kasih telah menonton!